Pohon sawo ini berbuah terus menerus ya Sejak awal ditanam, terus saja berbuah tidak pernah berhenti Nah sekarang, kita akan berbagi rahasia tubuh lampor pohon sawo berbuah terus menerus Seperti apa? Ikuti terus videonya Tentu saja kita harus melakukan pengumpukan secara rutin ya Untuk pengumpukan sendiri, secara pribadi saya masih menggunakan pupuk kimia ya Namun jarang sekali ya teman-teman Saya ingat saya ini baru satu atau dua kali digunakan pupuk kimia Jadi saya lebih kepada pupuk organik ya teman-teman Jadi rahasia tubuh lampor jenis apapun sebenarnya Adalah dengan melakukan pengumpukan menggunakan pupuk-pupuk organik ya teman-teman Karena selain memberikan unsur hara pupuk organik tadi Juga mampu membenahi tanah atau mempertahankan keseberan tanah Ya sehingga tanaman kita senantiasa mendapatkan asupan makanan ataupun hara Jika kita terus melakukan penggunaan pupuk-pupuk kimia Lama-kelamaan tanaman kita akan gersang Karena media tanamnya atau tanahnya Bukannya semakin subur Malah lama-kelamaan akan semakin tandus ya teman-teman Ibaratnya akan capek Tanahnya akan capek Sehingga nanti akan berakibat kepada tanaman kita Nah jadi apa pupuk organik Agar nanti tanaman sawo kita atau pelamput sawo kita Bisa berbuah senantiasa Bisa berbuah terus menerus Sebenarnya Untuk pupuk organik cair itu bebas ya teman-teman Apa saja jenisnya Baik itu pabrikan maupun buatan sendiri Sebenarnya itu bagus Selama pupuk organik cair buatan kita tadi sudah kita uji Cara mengujinya yaitu kita aplikasikan kepada tanaman Kalau memang nanti tanamannya selama 5 hari atau 1 minggu Tanamannya tidak terjadi masalah Justru semakin bagus atau terlihat perkembangannya Berarti pupuk organik cair kita bagus ya teman-teman Jika nanti tanaman yang kita uji cobakan tadi bermasalah Berarti pupuk organik cair kita gagal Dan artinya itu tidak boleh dipakai ya teman-teman Nah disini saya menggunakan pupuk cair jakabah ya teman-teman Ini sangat bagus sekali Luar biasa sekali Bahkan saya sudah uji coba kepada tanaman cabai yang sudah hampir mati Yang sudah umurnya sudah tua Dan alhamdulillah sekarang cabainya itu sudah Daunnya sudah mulai menghijau kembali Dan sudah berbuah ya teman-teman Walaupun tidak lebat Tapi sudah nampak Padahal masih baru 1 kali aplikasi Nah berhubung jakabah ini adalah jamur Maka disini saya akan menambahkan Bakteri ya teman-teman Ini adalah biotren Biotren ini mengandung banyak sekali bakteri Bakteri baik untuk tanaman ya teman-teman Jadi saya akan mencampur pupuk cair jakabah ini Dengan biotren sebagai sumber bakteri Caranya Yang pertama kita siapkan air Sesuai kebutuhan Kemudian kita campurkan Pupuk cair jakabahnya Kira-kira berbandingan 1 banding 20 Nah kemudian kita siapkan air gula Lalu kita akan masukkan Biotren ke dalam air gula ini Tujuannya untuk mengaktifkan bakterinya ya Nah Untuk ukuran 1 ember seperti ini Kira-kira 5 liter Saya menggunakan Dua tutup ya teman-teman Dan saya akan Campurkan dulu biotrennya Kedalam Air gulanya Setelah biotren tercampur dengan gula Kita diamkan dulu untuk mengaktifkan Bakterinya Setelah dirasa cukup Kemudian kita campurkan kepada air Yang sudah dicampur dengan Jakabah tadi ya Nah disini kita juga perlu Mendiamkan kira-kira selama 5 menit ya teman-teman Agar cairan Jakabah dan Cairan biotrennya bisa menyatu dengan air Kita diamkan dulu kira-kira 5 menit Oh ya teman-teman pastikan Sebelum melakukan pengupukan Menggunakan pupuk organik Sebaiknya Siram terlebih dahulu medianya ya Jangan sampai terbalik Melakukan pengupukan baru disiram Itu terbalik ya teman-teman Dan untuk cara pengupukannya Teman-teman bisa Siramkan langsung Tetapi saya Akan menyiramnya atau mengkocornya Dengan cara Mengkorek tanahnya dulu Jadi kita korek tanah secara melingkar Saya pikir itu lebih baik ya Teman-teman Dan sekarang saya akan Melakukan pengorekan kepada tanahnya dulu Atau medianya dulu ya Nah setelah medianya kita korek begini Secara melingkar Kemudian langsung saja kita siramkan Cairan Jakabah dan juga biotrennya Kira-kira Satu liter ya Teman-teman Kocor secara melingkar Kemudian setelah itu Kita tutup kembali ya Dan lakukan pada waktu pagi Atau sore hari Jika memang tidak Terjadi hujan Jika diprediksi Tidak akan turun hujan ya Oke teman-teman Sekarang kita sudah selesai Melakukan pengupukan Dan sebaiknya Jika tanaman kita Dalam keadaan subur Seperti ini Teman-teman bisa lihat Daunnya sangat mengijau sekali Dan juga dalam keadaan berbuah Sebaiknya jangan gunakan pupuk kimia ya Teman-teman Kalau bisa selamanya kita akan Menghilangkan pupuk kimia Teman-teman jika memang Memang terpaksa Sesekali bolehlah kita gunakan Tetapi intinya Selalu gunakan pupuk organik Baik itu buat Buatan sendiri Maupun Maupun Pabrikan ya Teman-teman Dan lakukan kira-kira Seminggu atau Sepuluh hari sekali Itu tergantung Kesempatan Jadi sebaiknya rutin Jika seminggu Seminggu Jika sepuluh hari Sepuluh hari ya Seperti itu Saya pikir Hanya ini dulu Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati